Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang adik-adik Semoga adik-adik tetap berada di rumah Kali ini adik-adik akan belajar dengan kak Eko Tentunya dalam acara cetar Tetap di rumah belajar dengan cerdas dan pintar Oke lah adik-adik Hari ini adik-adik akan belajar tentang pendidikan agama Islam Dan budi pekerti untuk kelas 7 semester 2 Kakak akan memulai pembelajaran kari ini Dengan menampilkan sebuah gambar Silahkan adik-adik amati Kira-kira gambar apakah ini? Cerdas Ini adalah gambar Masjid Nabawi Lalu dimanakah letak Masjid Nabawi? Pintar Masjid Nabawi berada di Kota Madinah Al-Munawar Lalu apa hubungan Masjid Nabawi Kota Madinah Al-Munawar Dengan Rasulullah SAW Kakak yakin Sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu Karena pernah atau sering membaca Kisah Rasulullah SAW Dan tentunya mungkin ada adik-adik yang juga belum tahu Oke adik-adik Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini Yaitu tentang Sejarah Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Untuk memudahkan adik-adik dalam belajar Kakak akan menyampaikan terlebih dahulu Beta konsep pada pembelajaran kali ini Sejarah Nabi Muhammad SAW Periode Madinah Kita akan belajar tiga hal Yang pertama Bagaimana keadaan masyarakat Kota Madinah Sebelum kedatangan Rasulullah SAW Lalu bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah SAW Dari Kota Mekah menuju Madinah Dan yang terakhir adalah Apa saja strategi dakwah Rasulullah SAW Dalam menyebarkan agama Islam di Kota Madinah Dimulai dari pembangunan Masjid Nabawi Sampai yang terakhir nanti adalah Pembebasan Kota Mekah Dari semua perjuangan Rasulullah SAW Periode Madinah Semoga kakak dan adik-adik nanti Bisa mengambil pelajaran Yang dapat kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita mulai dari yang pertama Keadaan masyarakat Madinah Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW Secara geografis Kota Yasrib Kenapa Kota Yasrib? Tidak Kota Madinah Adik-adik pasti sudah tahu Bahwa Kota Madinah Dulunya adalah Kota Yasrib Atau dulunya bernama Kota Yasrib Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Kota Yasrib Lalu namanya diubah menjadi Kota Madinah Al-Munawwaroh Yang artinya Kota penuh dengan cahaya Kota Yasrib Letaknya sangat strategis Sehingga menjadi pusat perdagangan dunia Selain itu Kota Yasrib merupakan tanah yang subur Sehingga mayoritas masyarakatnya Memiliki usaha pertanian Selain berdagang dan bertani Ternyata masyarakat Kota Yasrib Juga memiliki usaha berupa pertanakan Dari yang kita lihat ini Berarti dapat kita simpulkan Bahwa Kota Yasrib pada zaman dahulu Sangat makmur secara ekonomi Selanjutnya Penduduk Kota Yasrib Penduduk Kota Yasrib Terdiri dari Bangsa Arab Dan Bangsa Yahudi Bangsa Arab sendiri Terdiri dari Penduduk asli Yasrib Dan Penduduk yang datang dari Arab Selatan Karena Pecahnya Bendungan Ma'arif Selanjutnya Suku Suku di Kota Yasrib Ada dua suku yang sangat terkenal Namanya Suku Aus Dan Suku Hasraj Kedua suku ini sebenarnya adalah saudara Karena mereka berasal dari kakak dan adik Tetapi Gara-gara provokasi kaum Yahudi Kedua suku ini Saling bertikai Hingga Beberapa tahun lamanya Hingga puncaknya Terjadilah sebuah peristiwa Yang disebut dengan Peristiwa Buas Atau Pertempuran Buas Karena peristiwa ini Akhirnya Suku Aus Dan Hasraj Menyadari Bahwa Pertikaian yang mereka lakukan itu Sangat tidak bermanfaat Dan hanya Dimanfaatkan oleh Kaum Yahudi Karena apa? Karena pertempuran itu Menyebabkan Banyak pemimpin-pemimpin Suku Aus Dan Hasraj Gugur Sehingga Mereka menghentikan Pertikaian Dan mereka berharap Kelak akan datang Seorang pemimpin Kemadinah ini Yang dapat menyatukan Seluruh penduduk Kota Yasrib Selanjutnya Ziarah Kemekah Pada tahun Sebelas Kenabian Datanglah Enam suku Hasraj Berziarah Kemekah Mereka Menemui Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Lalu menyatakan diri Masuk Islam Lalu mereka Kembali ke Kota Yasrib Sesampainya Di Kota Yasrib Mereka Menceritakan Perihal Pertemuannya Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dan sejak saat Itulah Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sering diperpinjangkan Di Kota Yasrib Oleh semua kalangan Masyarakat Sehingga Pada tahun berikutnya Pada tahun Kedua belas Kenabian Datanglah Dua belas Laki-laki Penduduk Kota Yasrib Kemekah Dan bertemu Rasulullah Di Akobah Untuk menyatakan Keislamannya Peristiwa ini Disebut dengan Bay'ah Akobah Pertama Lalu selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Mengutus seorang Sahabat Yang bernama Mus'ab bin Umair Untuk mengajarkan Islam Di Kota Yasrib Satu tahun Kemudian Datanglah 73 Laki-laki Dua perempuan Dua belas Pemuda Dari suku Aus dan Hasrats Didampingi Oleh Abbas Bin Abdul Muttalib Datang ke Rasulullah Untuk Masuk Islam Peristiwa ini Disebut dengan Bay'ah Akobah Kedua Sejak saat Itulah Akhirnya Berbondong-bondong Masyarakat Kota Yasrib Datang Kepada Rasulullah Untuk Menyatakan Keislamannya Dan inilah Adik-adik Yang nanti Akan menjadi Salah satu Faktor Rasulullah Hijrah Dari Kota Mekah Ke Madinah Agar Memudahkan Adik-adik Dalam belajar Kakak Sudah Menyiapkan Bagan Urutan Kata kunci Kondisi Madinah Sebelum Islam Yang pertama Madinah Kota Yang subur Selanjutnya Bangsa Arab Dan Yahudi Yang menempati Kota Yasrib Selanjutnya Ada dua Suku yang Saling bertikai Yaitu Suku Aus Dan Hasrat Dan Selanjutnya Terjadilah Peristiwa Buas Selanjutnya Lagi Ada Peristiwa Ziarah Kemekah Pertama Oleh Enam Suku Aus Enam Suku Hasrat Selanjutnya Terjadilah Bay'ah Akobah Pertama Lalu Rasulullah Mengutus Mus'ab bin Umair Dan yang terakhir Adalah Peristiwa Bay'ah Akobah Kedua Oke lah Adik-adik Tadi kita sudah Belajar tentang Kondisi Masyarakat Madinah Sebelum Datangnya Rasulullah Nanti kita Akan lanjutkan Dengan Bagaimana Peristiwa Hijjah Rasulullah Adik-adik Jangan kemana-mana Tetap Dalam Acara Cetar Tetap Di rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Bintang Selamat Adik-adik Masih tetap Dalam acara Cedar Tetap Di rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Pintar Tadi Bersama-sama Kita sudah Belajar Tentang Bagaimana Kondisi Masyarakat Madinah Sebelum Datangnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Sekarang Kita akan Belajar Bagaimana Peristiwa Hijrah Rasulullah Dari Kota Mekah Menuju Madinah Kita mulai Dari Kondisi Kota Mekah Sebelum Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adik-adik Banyak Faktor Yang Menyebabkan Rasulullah Hijrah Menuju Kota Madinah Diantara Lain Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Siksaan Kaum Kafir Kroish Terhadap Kaum Muslim Sangat Berat Sekali Dan Yang Kedua Wafatnya Istri Dan Paman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mana Istri Dan Paman Rasulullah Selalu Membela Beliau Dalam Menyebarkan Agama Islam Dan Selalu Melindungi Beliau Dari Ancaman Kaum Kafir Kroish Dan Yang Selanjutnya Adalah Pemboikotan Oleh Kaum Kafir Kroish Dimana Tidak Boleh Ada Kaum Kroish Yang Menikah Dengan Umat Islam Tidak Boleh Umat Islam Tidak Boleh Berjualan Dan Banyak Hal Yang Menyebabkan Umat Islam Merasa Tersiksa Di Kota Mekah Dan Yang Keempat Adalah Gerakan Da'wah Rasulullah Untuk Menanamkan Ajaran Agama Islam Di Kota Madinah Akhirnya Dengan Beberapa Faktor Ini Rasulullah Berencana Untuk Hijrah Ke Kota Madinah Selanjutnya Sebelum Hijrahnya Rasulullah Para Pemimpin Pemimpin Kroish Berkumpul Di Sebuah Tempat Yang Bernama Darun Naduah Para Pemimpin Kafir Kroish Ini Merencanakan Pembunuhan Terhadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semua Para Pemimpin Mengambil Bagian Dalam Perencanaan Pembunuhan Ini Setelah Itu Mereka Semua Berkumpul Dan Mengupung Rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Menunggu Nabi Muhammad Keluar Dari rumah Untuk Dibunuh Tetapi Alhamdulillah Nabi Muhammad Telah Mendapatkan Informasi Tersebut Lebih Awal Dan Allah Telah Memerintahkan Nabi Muhammad Untuk Segera Meninggalkan Mekah Dan Menuju Kemadina Untuk Mengelabuhi Kaum Kafir Kuraish Rasulullah Sallallahu Assalam Menugaskan Seorang Sahabat Yang Bernama Ali Bin Abi Talib Untuk Tidur Di rumah Rasulullah Akhirnya Akhirnya Yang keluar Yang keluar Dari rumah Ternyata Bukan Nabi Muhammad Yang keluar Adalah Sahabat Ali Bin Abi Talib Kaum Kuraish Alhamdulillah Berhasil Dikelabuhi Dan Dengan Kesal Mereka Melakukan Pengejaran Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dalam Perjalannya Kemadinah Ditemani Oleh seorang Sahabat Yang bernama Abu Bakar Ashidik Rasulullah Mengambil Jalan Rahasia Agar Tidak Mudah Ditemukan Oleh Kaum Kafir Kuraish Ya Hampir Saja Rasulullah Tertangkap Oleh Kaum Kafir Kuraish Tetapi Rasulullah Dan Abu Bakar Ashidik Berhasil Bersembunyi Di sebuah Gua Yang dinamakan Dengan Gua Thur Setelah Rasulullah Masuk Kedalam Gua Allah Mengutus Laba-laba Dan Burung Untuk Membuat Sarang Di pintu Gua Tersebut Kaum Kafir Kuraish Melihat Hal Tersebut Tentunya Tidak Percaya Kalau Baru Saja Ada Orang Yang Masuk Kedalam Gua Karena Sarang Laba-laba Dan Sarang Burung Masih Sangat Bagus Ketika Ada Yang Lewat Pastinya Sudah Rusak Selan Selan Selanjutnya Alhamdulillah Kaum Kafir Kuraish Akhirnya Pergi Dari Gua Thur Dan Alhamdulillah Rasulullah Dan Abu Bakar Selamat Dari Kejaran Kaum Kafir Kuraish Dirasa Sudah Aman Rasulullah Dan Abu Bakar Melanjutkan Perjalanan Dengan Bimbingan Seorang Sahabat Yang Bernama Abdullah Bin Uraikid Tetapi Ternyata Kaum Kafir Kuraish Belum Berhenti Mengejar Rasul Justru Para Pemimpin Pemimpin Kuraish Malah Mengumumkan Membuat Sayembara Barang Siapa Yang Berhasil Membunuh Rasulullah Akan Dihadiah Seratus Unta Tapi Apakah Ada Yang Berhasil Membunuh Rasulullah Hampir Saja Adik-adik Seorang Kafir Kuraish Yang Bernama Surakoh Bin Malik Bin Jutsum Hampir Saja Membunuh Rasulullah Tetapi Atas Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Kuda Yang Dinaiki Surakoh Terjatuh Berkali-kali Dan Akhirnya Surakoh Terjatuh Ia Meminta Pertolongan Kepada Nabi Muhammad Dan Alhamdulillah Surakoh Masuk Islam Setelah Aman Rasulullah Dan Para sahabat Melanjutkan Perjalanan Tetapi Beliau Tidak Langsung Menuju Kota Yasrib Tetapi Berhenti Di Sebuah Tempat Yang Bernama Kuba Dan Disanalah Rasulullah Mendirikan Sebuah Masjid Yang Disebut Dengan Masjid Kuba Disana Rasulullah Singgah Selama Empat Hari Dan Kemudian Melanjutkan Perjalanan Sesampainya Di Kota Yasrib Rasulullah Disambut Sangat Meriah Oleh Seluruh Kalangan Umat Islam Di Kota Yasrib Nabi Muhammad S.A.W. Sampai Di Kota Yasrib Pada Hari Jumat Tanggal 12 Rabiul Awal Oke Adik-adik Inilah Bagan Yang Sudah Kakak Buat Agar Adik-adik Mudah Dalam Memahami Materi Yang Kakak Sampaikan Yang Pertama Adalah Kondisi Kota Mekah Dan Yang Kedua Adalah Darun Nadwa Dan Selanjutnya Adalah Pengembukan Rumah Nabi Muhammad Oleh Kaum Kafir Quraish Dan Selanjutnya Adalah Guathur Tempat Sembunyi Rasulullah Dan Sahabat Abu Bakar Ashidik Selanjutnya Adalah Perjalanan Rasulullah Dibantu Oleh Seorang Sahabat Yang Bernama Abdullah Bin Uraikit Lalu Selanjutnya Ada Kata Kunci Surakoh Bin Malik Bin Jutjum Siapa? Yaitu Seorang Kafir Quraish Yang Hampir Berhasil Membunuh Rasulullah Selanjutnya Rasulullah Membangun Masjid Kuba Setelah Itu Alhamdulillah Rasulullah Telah Tiba Di Kota Yasrib Itulah Adik-adik Materi Tentang Peristiwa Hijrah Rasulullah Nanti Kita Akan Belajar Tentang Strategi Dakwah Rasulullah Di Kota Madinah Oke Adik-adik Jangan Kemana-mana Tetap Dalam Acara Cedar Tetap Di Rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Pintar Selamat Siang Adik-adik Masih Dalam Acara Cedar Tetap Di Rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Pintar Tadi Kita Bersama-sama Sudah Belajar Tentang Bagaimana Peristiwa Hijrah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Selanjutnya Kita Akan Belajar Tentang Bagaimana Strategi Dakwah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Kota Madinah Oke lah Adik-adik Setibanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Kota Yasreb Beliau Tinggal Sementara Di Rumah Seorang Sahabat Yang Bernama Abu Ayyub Khalid Bin Zaid Al Angsori Setelah Itu Rasulullah Membeli Sebidang Tanah Milik Dua Anak Yatim Yang Bernama Sahel Dan Suhail Bin Amr Lalu Di Tanah Yang Dibeli Rasulullah Itu Rasulullah Membangun Sebuah Masjid Dengan Ukuran 2.500 Meter Persegi Keempat Temboknya Berasal Dari Batu Dan Berlantai Kan Tanah Saja Dan Atapnya Sebagian Terbuat Dari Pelepah Kurma Dan Sebagian Yang Lain Dibiarkan Terbuka Masjid Yang Dibangun Rasulullah Ini Disebut Dengan Masjid Nabawi Adik-adik Bisa Melihat Pada Gambar Itu Adalah Replika Masjid Nabawi Pada Zaman Dahulu Adik-adik Diperhatikan Pada Ujung Panah Itu Itu Adalah As-Sufah As-Sufah Adalah Tempat Dimana Rasulullah Menyediakan Untuk Kaum Fakir Miskin Yang Tidak Punya Tempat Tinggal Nah Kaum Fakir Miskin Yang Tidak Punya Tempat Tinggal Ini Disebut Dengan Ahlus Sufah Dan Disamping Masjid Adik-adik Bisa Lihat Disitu Adalah Rumah Rasulullah Yang Sangat Sederhana Adik-adik Bisa Melihat Digambar Itu Adalah Foto Masjid Nabawi Dari Zaman Ke Zaman Hingga Pada Saat Ini Bisa Kita Lihat Masjid Nabawi Begitu Indah Dan Sangat Mempesona Pada Zaman Rasulullah Fungsi Masjid Tidak Hanya Digunakan Sebagai Tempat Ibadah Tetapi Juga Sebagai Sarana Pendidikan Tempat Latihan Militer Sarana Pengobatan Dan Masjid Banyak Selanjutnya Setelah Membangun Masjid Nabawi Rasulullah Juga Mempersaudarakan Sesama Muslim Adik-adik Perlu Tahu Bahwa Umat Muslim Di Kota Yasrib Terbagi Menjadi Dua Golongan Apa Saja Yang Pertama Adalah Kaum Muhajirin Dan Yang Kedua Adalah Kaum Angsur Kaum Muhajirin Adalah Orang-orang Yang Hijrah Dari Mekah Kemadinah Bersama Rasulullah Lalu Siapakah Kaum Angsur Kaum Angsur Adalah Orang-orang Kota Yasrib Sendiri Yang Menyambut Kedatangan Kaum Muhajirin Untuk Membangun Persatuan Yang Kokoh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mempersaudarakan Antara Kaum Angsur Dan Kaum Muhajirin Atas Dasar Agama Seperti Contohnya Adik-adik Bisa Melihat Pada Gambar Sahabat Abu Bakar Asyidik Disaudarakan Dengan Kharijah Bin Zuhair Sahabat Umar Bin Khotob Disaudarakan Dengan Itban Bin Malik Dan Begitu Seterusnya Adik-adik Juga Bisa Melihat Di Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam Yang Adik-adik Miliki Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Mengatur Hubungan Dengan Non-Muslim Di Madinah Adik-adik Pasti Sudah Tahu Bahwa Semua Penduduk Madinah Tidak Semuanya Masuk Islam Banyak Macamnya Ada Umat Islam Ada Bangsa Arab Yang Belum Islam Ada Kaum Nasrani Dan Juga Ada Kaum Yahudi Untuk Itu Rasulullah Merasa Perlu Membuat Sebuah Kesepakatan Bersama Agar Terjujud Suasana Yang Harmonis Saling Merhormati Penuh Toleransi Dan Damai Dalam Sebuah Komunitas Yang Baru Maka Dari Itu Rasulullah Merumuskan Sebuah Perjanjian Yang Berlaku Untuk Seluruh Penduduk Masyarakat Kota Yesrib Yang Dikenal Dengan Piagam Madinah Atau The Character Of Medina Adik-adik Bisa Membaca Sendiri Di Buku Paket PAI Atau Buku Pendamping Pelajaran Pendidikan Agama Islam Yang Adik-adik Miliki Dengan Piagam Tersebut Madinah Menjadi Kota Yang Aman Tentram Dan Damai Selanjutnya Meningkatkan Kesejahteraan Dengan Sosial Hamad Menerapkan Dasar-dasar Perekonomian Yang Sesuai Dengan Al-Quran Contohnya Dagang Harus Dengan Jujur Dan Tidak Boleh Riba Tidak Seperti Yang Dilakukan Oleh Kaum Kafir Quraish Dan Yang Kedua Adalah Motivasi Giat Bekerja Terutama Untuk Kaum-kaum Muhajirin Karena Datang Kemadina Tidak Membawa Apa-apa Rasulullah Menggiatkan Untuk Kaum Muhajirin Agar Berajin Bekerja Supaya Tidak Terlalu Merepotkan Kaum Angsor Dan Yang Terakhir Adalah Mengentaskan Kemiskinan Dengan Mengoptimalkan Sedekah Dan Sakat Sehingga Tidak Ada Lagi Kemiskinan Di Kota Yashrib Atau Kota Madinah Selanjutnya Lalu Bagaimana Hubungan Dengan Kaum Kufir Quraish Yang Telah Ditinggal Nabi Muhammad Di Mekah Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Mencoba Untuk Menjalin Hubungan Diplomatik Dengan Kaum Quraish Kafir Quraish Di Mekah Kenapa Sebab Mekah Adalah Tanah Suci Umat Islam Tempat Ibadah Haji Tetapi Lagi Lagi Kaum Kafir Quraish Sengaja Memprovokasi Dan Terjadilah Beberapa Pemerangan Adik-adik Pasti Sudah Tau Pemerangan Apa Saja Yang Pertama Perang Badar Yang Kedua Perang Uhud Dan Yang Kakak Sudah Membuat Tabel Yang Sangat Bagus Adik-adik Bisa Memfoto Atau Membuat Sendiri Seperti Ini Tempat Tahun Jumlah Pasukan Penyebab Keterangan Yang Gugur Siapa Untuk Memudahkan Adik-adik Dalam Belajar Adik-adik Intinya Dari Ketiga Perang Itu Alhamdulillah Semuanya Dimenangkan Oleh Umat Islam Dengan Bantuan Atau Pertolongan Oleh Allah S.W.T. Selanjutnya Adalah Pembebasan Kota Mekah Ka'bah Adalah Arah Qiblat Solat Dari Umat Islam Dan Mekah Adalah Kota Suci Umat Islam Kenapa Rasulullah Tidak Merebut Kota Mekah Dari Kaum Kafir Quraish Adik-adik Tenang Dulu Karena Rasulullah Masih Terikat Perjanjian Dengan Kaum Kafir Quraish Perjanjian Apa Itu Perjanjian Huday Perjanjian Ini Terjadi Bulan Rukodah 6 Hijriah Pada Tahun 628 Masih Di Lembah Hudaybiyah Intinya Perjanjian Hudaybiyah Adalah Kesepakatan Antara Umat Islam Dan Kafir Quraish Untuk Tidak Melakukan Pertempuran Selama 10 Tahun Tetapi Ada Sebuah Cerita Dimana Ada Dua Suku Dari Kaum Quraish Yang Bernama Bani Khuza'ah Dan Bani Bakar Dimana Bani Khuza'ah Dilindungi Kaum Kafir Quraish Karena Dorongan Beberapa Pemimpin Quraish Bani Bakar Menyerang Bani Khuza'ah Sehingga Beberapa Orang Terbunuh Nah Inilah Dianggap Rasulullah Kaum Kafir Quraish Telah Melanggar Perjanjian Rasulullah Sangat Murka Lalu Mengutus Empan Pemimpin Perang Umat Islam Untuk Menyerbu Kota Mekah Tapi Adik Adik Jangan Salah Banyak Sekali Menjelang Memasuki Kota Mekah Rasulullah Itulah materi Yang kakak Sampaikan Ini adalah bagan Urutan Kata kuncinya Masjid Nabawi Persaudaran Angsor dan Muhajirin Piagam Madinah Selanjutnya Sosial Ekonomi Yang Diterapkan Rasulullah Perang Badar Terus Perang Ukur Dan yang terakhir Perang Handak Lalu Perjanjian Hudaibiyah Lalu Terjadilah Peristiwa Antara Bani Khuza'ah Dan Bani Bakar Yang terakhir Adalah Fathum Ka Adik Adik Dari Kisah Rasulullah Tadi Marilah Kita Mengambil Beberapa Pelajaran Yang kita Terapkan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Antara Lain Perencanaan Yang matang Dalam Melakukan Sesuatu Kerjasama Memperkokoh Tali Persaudaraan Ikhlas Dan Rela Bergorban Marilah Adik-adik Dari Apa Yang bisa Kita Teladani Dari Sikap Rasulullah Kita Terapkan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Terutama Pada Saat-saat Seperti Masibah Covid-19 Marilah Kita Terapkan Perilaku Rasulullah Ini Antara Lain Ikhlas Ikhlas Untuk Apa Ikhlas Untuk Tetap Di Rumah Tidak Kemana-mana Selanjutnya Rela Berkorban Rela Berkorban Menolong Sesama Yang Lagi Membutuhkan Lalu Selanjutnya Ada Kerjasama Kerjasama Dengan Para Medis Dan Pemerintah Dalam Melawan Covid-19 Dengan Cara Apa Dengan Cara Di Rumah Cuci Tangan Jaga Jarak Untuk Mencegah Penularan Covid-19 Dan Adik-adik Jangan Lupa Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meningkatkan Ibadah Kita Semoga Covid-19 Dapat Pergi Dan Segera Hilang Sehingga Kita Dapat Beraktifitas Seperti Biasa Seperti itu Ya Adik-adik Oke Adik-adik Alhamdulillah Pelajaran Kita Sudah Selesai Ingat Adik-adik Nantikan Terus Episode Selanjutnya Tentunya Dalam Acara Cetat Tetap Di rumah Belajar Dengan Cerdas Dan Pintar Sekian Dari Kakak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pintar 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 Pintar